...usahawan, anu mampu ngeroncatkan pendapatan asli daerah Tawo PAD, Kawilang HD. Kita halte diberikan ku anggota DPRD Jawa Barat, Abdul Haris Bobihu, Satu Tas Istrihanan Forum Kewirahusahaan Nonoman Jawa Barat di Kota Bandung, Salasa Paso Sore, 27 Desember 2022. Nalika di wawancara di auditorium Dinas Pemuda dan Olaraga Provinsi Jawa Barat, Poy Salasa Paso Sore, 27 Desember 2022, anggota DPRD Jawa Barat, Abdul Haris Bobihu, mengebrehkan sakumna Kabupaten Turta Kota di Jawa Barat di Papaisanku, Wirausahawan Ngora. Dirina ngerong etahal teh, mengerupa potensi Anukudus Salawasna diwangun. Dirina mengharap Kewirausahaan Nonoman mampu ngeroncatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Dirina ngeapresiasi Nonoman, anuka bengket di naforum Kewirausahawan Pemuda, atau FKP Jawa Barat, anubugusaha di Saban Lelewak. Dirina nandesgen, DPRD Jawa Barat bakal Salawasna ngeronjong Wirausahawan Ngora, Sangkan Lewi HDDI. Dan ini saja potensi yang harus kita bangun, kita membangun. Yang tadi saya katakan, untuk nantinya kita punya periode yang berhubungan. Mendingan pendapatan asli daerah, ini yang kita lakukan. Dan mereka buat usaha, rata-rata pemersialan yang sudah punya usaha. Dan ini mungkin akan kita menyesalakan kami daripada 60 orang. Abdul Haris Bobihuge ngerasa rees, lantaran etanonoman, motekar, alatan ayana tangtangan, salah saizina sasalad COVID-18. Horeng dinamangsa sasalad COVID-18, etesakumna nonoman teh lewi motekar, sarta mampu ngemangpatkan teknologi, salah saizina digitalisasi anuantuk nabisa makalangan tepi ke ayana. Masih ceketak ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, nonoman kudus Salawas Nandiaping sangkan bisa tetap di jalur anu bener. Dirina yakin, mengpirang pangrojong anu dipasrahkan ke mengpirang pihak, sakumna wirausahawan ngora bakal jadi pengusaha anu HD, ker ngeriksa jenglengan ekonomi Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV